Halo cofrens, hari ini kita ada soal mengenai penyajian data. Yuk kita simak soalnya. Berikut grafik pemberian pupuk di apotek hidup dalam satu tahun yang dibuat oleh Pak Buyum. Berdasarkan grafik di atas, lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini dengan tepat. Titik-titik paling sering diberi pupuk dalam setahun. Nah, pertama-tama, untuk menjawab soalnya, kita harus tahu dulu nih banyak pemberian pupuknya. Grafik kita ini merupakan grafik piktogram ya. Jadi, pertama-tama kita harus cari dulu nih banyak pemberian pupuknya. Dari keterangan gambarnya, satu gambar pupuk menunjukkan dua kali pemberian pupuk. Sehingga, banyaknya pemberian pupuk itu sama dengan dua dikali banyak gambar pupuknya. Jadi, untuk kelor, gambar pupuknya hanya ada satu, jadi kita kalikan dua dikali satu, hasilnya adalah dua. Sehingga untuk kelor diberikan pupuk dua kali setahun. Kemudian, untuk jambu biji gambarnya ada satu setengah, jadi kita kalikan dua dikali satu setengah. Hasilnya adalah tiga, jadi untuk jambu biji diberi pupuk tiga kali setahun. Kemudian, untuk jahe dan temulawak. Bisa kita lihat, gambar pupuknya ada enam buah, jadi kita kalikan dua dikali enam, hasilnya adalah dua belas. Sehingga, untuk jahe dan temulawak, pemberian pupuknya adalah dua belas kali setahun. Dan, untuk siri, gambarnya ada tiga, sehingga menjadi dua dikali tiga, hasilnya enam. Dan, banyak pemberian pupuknya dalam setahun adalah enam kali. Nah, yang ditanya dalam soal adalah yang paling sering diberi pupuk. Jadi, kita pilih angkanya yang paling besar. Terlihat, yang paling besar adalah dua belas ya. Sehingga, yang paling banyak diberi pupuk adalah jahe dan temulawak. Jadi, bisa kita isikan jahe dan temulawak ke dalam garis yang kosong. Wah, kita sudah selesaikan soalnya nih, cofrens. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Dan tetap semangat belajar ya!